Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 taunya sekitar 10 kg menimbang ampas tahu 10 kg oke nah ini yang yang udah di kilo sekitar 5 kg ini udah 5 kg ini tolong disimpan di ember yang warna hitam itu baru 5 kg kita akan menambahkan lagi 5 kg lagi oke oke ini juga sudah 5 kg kita lihat capurkan disimpan yang tadi 5 kg jadi totalnya 10 kg kita buat fermentasi 10 kg ampas tahu oke untuk tahap berikutnya nah larutan yang tadi yang dicapurkan empat sama molasa ini semua ditaburkan ke ampas tahu oke nah setelah ditaburkan diaduk sampai merata itu ya itu semuanya aja di apa di habisan habiskan semuanya oke saya sengaja ini membuat praktek tapi dia yang ngerjain biar tahu gimana saya selama ini membuat fermentasi ampas tahu tahu apakah memang mudah atau ya lumayan juga sih fisik yang dapat ini capek lumayan nganduk-nganduknya juga lumayan biar sebenarnya biar tahu juga sih secara langsung kalau membuat fermentasi ampas tahu ini ya lumayan lah gitu itu agak capek sedikit makanya saya sengaja untuk dipraktekan sama beliau biar tahu semuanya oke nah ini terus diaduk sampai rata nanti warnanya akan ubah menjadi warna agak kecoklatan terus diaduk oke masih terus dalam proses pengadukan sampai merata memang sebenarnya sudah saya berikan juga cara fermentasi ampas tahu tapi saya share lagi update lagi karena ini juga memang beliau ingin tahu juga kan cara fermentasinya ini dari fakultas sekolah tinggi perikanan Jakarta Oke salam kemana salam kenal dari saya semua untuk mahasiswa-mahasiswa yang di sekolah tinggi perikanan Jakarta salam kenal dari saya Hai semoga video dari saya semua memberikan inspirasi untuk anda semua dan memberikan manfaat salam satu hobi dari saya Oke itu kayaknya sudah cukup sudah cukup nih sudah cukup kayaknya oke kita simpatin di ember nah ini ember yang sudah saya siapkan Oke itu cara 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 penyimpanannya tolong diperhatikan jangan digebruskan kayak gitu tapi di apa namanya tuh di tabur agar 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 rongga rongga-rongga yang apa rongga-rongga udara nya didalam ampas tahu tuh so ya boleh silahkan masukin nah itu cara penyimpanan ampas tahu yang akan dip yang akan proses fermentasi itu tidak sembarangan juga ada tekniknya yaitu cara penyimpanan yang tidak sembarangan dengan cara nih bisa dilihat ada rongga-rongga udara nya itu tidak boleh di apa namanya tuh di tekan tekan atau di dumpuk kayak gitu enggak boleh karena kita eh apa di dalam ampas tahu itu harus ada rongga udara nya untuk proses keberhasilan fermentasi ampas tahu seperti layaknya tanah lah kalau tanah juga di dalam tanah pasti ada sedikit udara tidak boleh ditekan padat itu enggak boleh nanti itu akan merusak proses fermentasi Oke ini sudah dimasukkan ke dalam ember dan tolong ditutup ini ada penutup embernya nih Nah setelah ditutup kita simpan biarkan selama 3-5 hari nah contohnya nanti seperti ini contoh ampas tahu yang berhasil di fermentasi nah itu ada miselium yang putih-putih ini contohnya ampas tahu yang berhasil di fermentasi Oke nanti juga sama setelah umur tiga hari ini juga akan seperti yang tadi warnanya tuh ada tumbuh miselium seperti jamuran Oke cukup sekian mungkin eh penjelasan dari apa dari siapa namanya tuh Muhammad Yassin ya Muhammad Yassin ini dia sudah mempraktekan gimana caranya semoga bermanfaat untuk kita semua dan berkah juga salam sukses dan salam satu obit dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh